bertemu lagi dalam GRY News Channel terima kasih karena melawat channel ini tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe berita politik hari ini UMNO terus berpecah baru-baru ini Sahidan Kasim, EMT UMNO Mendakwa Tajuddin Abdurrahman MP Basir Salak merancang untuk menggulingkan Presiden Parti UMNO Jahid Hamidi Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datu Sri Tajuddin Abdurrahman didakwa melakukan gerakan menjatuhkan Datu Sri Jahid Hamidi sebagai Presiden UMNO memetik laporan milis yakini dakwaan itu dibuat mengurusi perhubungan UMNO Perlis Datu Sri Sahidan Kasim yang mengatakan tindakan Tajuddin itu dibuat sejak tahun lalu Tajuddin dilapor menggerakkan usaha mengumpul lebih 80 tanda tangan ketua UMNO bahagian bagi menolak petimpinan Ahmad Jahid Tajuddin ini dia pernah buat gerakan ambil tanda tangan ketua bahagian untuk jatuhkan Presiden kata Sahidan dia kumpul tanda tangan bermula tahun lepas sebelum dilantik jadi pengarah pilihan raya UMNO lebih 80 bahagian tanda tangan dia kumpul untuk jatuhkan Presiden katanya seperti dipetik dalam Malaysia kini Tajuddin dilantik menjadi pengarah pilihan raya UMNO pada 4 November tahun lalu turut membuat dakwaan sama adalah seorang EMT UMNO yang tidak didedahkan namanya oleh Malaysia kini dia Tajuddin panggil petua-ketua bahagian kumpul di rumah dia untuk tanda tangan SD untuk menolak jahit katanya sebagai memetik laporan tersebut MT UMNO itu mendakwa pertemuan Tajuddin bersama ketua-ketua bahagian UMNO itu dibuat sebelum pilihan raya negeri PRN Sabah lantaran rasa tidak puas hati beliau tidak diberi jawatan dalam kerajaan perikatan nasional ia sekaligus memberi tanggapan bahwa Ahmad Jahid merupakan seorang Presiden yang lemah sementara itu UMNO kini dilapor berdepan krisis dalaman susulan terdapat banyak pertikaian berhubung kerjasama politik dalam kerajaan perikatan nasional seiring menjelang peneraya umum ke-15 PRU-15 bahagian bahagian Detroit hit 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 hit